Pabrik pengolahan kayu di Jombang, Jawa Timur terbakar. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan menghanguskan pabrik. Udang penyimpanan produk kayu setengah jadi milik PT. Senfong Moulding, di lalap sujago merah. Material kayu yang telah diolah di dalam gudang yang berada di areal belakang pabrik ini ludes terbakar. Kuatnya hembusan angin mengakibatkan api, juga membuat perkebunan yang berada di bagian belakang pabrik. Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melokalisasi api agar tidak menghanguskan gudang kayu lainnya yang berada di dalam areal pabrik pengolahan kayu. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Yang terbakar adalah gudang olahan kayu. Masih belum setengah jadi. Kita sudah menatangkan empat mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Terus kondisi di dalam saat ini seperti apa? Kondisi saat ini masih terbakar, tapi masih kita usahakan supaya api tidak merempet kemana-mana.